Halo assalamualaikum semuanya Selamat datang di youtube channel Masakan Inyak Kali ini aku mau membuat es krim buffer Nah ini dia penampilannya Sangat cantik banget Dan rasanya sangat enak Yang penasaran yuk simak videonya sampai habis ya Intro Pertama siapkan bahannya Disini saya pakai satu bungkus nabati Yang vanilla Bisa juga diganti dengan yang rasa coklat Disesuaikan selera masing-masing ya Dan untuk satu bungkus nabati ini Saya mau menggunakan Tiga macam warna coklat Pertama kita menggunakan dark coklat secukupnya Setelah itu kita potong kecil-kecil Biar lebih cepat melelehnya saat kita tim nanti Nah kalau sudah selesai Kita tuangkan ke dalam wadah Yang berbahan beling Atau keramik Ataupun bisa stainless ya bun Dan yang kedua kita menggunakan coklat putih Dan untuk coklat putihnya ini Kita gunakan untuk dua wadah Setelah itu kita potong kecil-kecil Biar lebih mudah untuk mengetimnya Lalu tuangkan ke dalam wadah Nah sisanya kita potong kecil-kecil juga Dan nanti kita bakal warnain warna pink Setelah itu Untuk dark coklatnya kita tim Dan airnya harus mendidih ya bun Nah kalau coklatnya sudah melelek Kita angkat Dan kalau coklatnya ini terlalu kental Kita bisa tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Setelah itu kita aduk-aduk sampai tercampur rata Dan untuk wadahnya kita olesi minyak goreng secukupnya Biar lebih mudah untuk melepaskan coklatnya nanti Setelah itu kita ambil wafer Masukkan ke dalam coklat Dan kita lumuri wafernya dengan coklat Kayak gini ya bun Setelah itu ambil stick es krim Kebetulan di rumah ini adanya sendok es krim Jadi saya menggunakan ini Dan letakkan di bawah wafer Dijamin ini menempel ya bun Karena coklatnya nanti bakal padat Setelah itu biar lebih cantik Kita tambahkan hiasan sprinkle Biasanya ini belinya di toko bahan kue ya bun Nah kayak gini dijamin anak-anak pasti suka Setelah itu kita ambil wafernya lagi Dan kita baluri dengan coklat Dan ini nanti aku bakal hias dengan motif cizak Dengan menggunakan coklat yang lain Dan ini dia untuk penampilan darat coklatnya Untuk yang ketiga kita belum hias Dan sisanya masukkan ke dalam plastik Digunakan untuk motif zig zag nanti Langkah selanjutnya kita tim coklat putih Kalau coklatnya sudah meleleh Kita angkat Dan karena coklatnya masih terlalu kental Kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Lalu aduk sampai tercampur rata Dan untuk wadahnya kita olesi minyak goreng Biar nanti untuk melepaskan coklatnya lebih mudah Setelah itu ambil wafer dan masukkan ke dalam coklat Dan letakkan setik es krim di bawah wafer Dijamin nanti pasti nempel ya bun Karena coklatnya nanti bakal padat Setelah itu tambahkan sprinkle Biar lebih cantik Dan bisa juga ditambahkan dengan coko chip Dan untuk sisanya kita bakal hiasi dengan motif zig zag Selanjutnya kita tim lagi coklat putihnya Nah kalau sudah meleleh dan masih terlalu mengental Kita tambahkan 1 sendok makan minyak goreng Aduk sampai tercampur rata Dan warnanya biar lebih cantik lagi Saya tambahkan 1 tetes pewarna-warna merah Nah jadinya coklatnya warna pink ya bun Setelah itu ambil wafer dan masukkan ke dalam coklat warna pink Dan letakkan setik es krim di bawah wafer Setelah itu tambahkan sprinkle atau hiasan Biar lebih cantik dan menarik Dan pastinya anak-anak suka Atau bisa juga ditambahkan dengan coko chip Dan untuk sisa-sisa coklatnya ini Saya sudah masukkan ke dalam plastik Setelah itu karena ini sudah padat Jadi saya tim lagi Dan kalau sudah di tim Sudah meleleh Kita jadikan hiasan atau motif zig zag ya bun Untuk wafer coklat Kita gunakan hiasan coklat warna putih dan pink Dan untuk wafer putih Kita gunakan warna coklat dan warna pink Yang penting selang-seling ya bun Biar kelihatan motifnya Nah kalau semuanya sudah selesai hiasan Setelah itu kita masukkan ke dalam freezer Nah ini dia penampilan yang sudah dimasukkan ke dalam freezer Nah kalau wadahnya kita olesi dengan minyak goreng Ini bakal mudah banget untuk melepaskan coklatnya Terima kasih telah menonton! Hasilnya cantik banget kan bun Sudah jadi deh Bagus banget kan Wuuu bagus Jangan lupa subscribe ya guys Nah ini dia penampilan yang sudah beku Kali ini aku mau cobain dulu rasanya seperti apa Hmm enak banget Kalau sudah beku tambah enak Wafernya kriuk-kriuk Coklatnya juga kriuk-kriuk Dan untuk sticknya juga menempel ya bun Selamat mencoba! Sampai jumpa! Sampai jumpa! Terima kasih.